34 Menteri Kabinet Indonesia Maju telah dipilih dan memulai aktivitasnya di kementerian. Namun Presiden Jokowi Dodo mengaku kesulitan memilih lebih dari 300 nama calon menteri yang diajukan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri pembukaan musyawarah besar pemuda Pancasila di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Bagi Jokowi, menyusun kabinet merupakan pekerjaan berat. Karena ada lebih dari 300 nama calon menteri yang diterimanya. Jokowi menambahkan harus memastikan ke-34 calon menteri mewakili keberagaman suku dan agama. Selain mempertimbangkan latar belakang partai politik dan profesional, Presiden Jokowi meminta maaf jika tidak bisa mengakomodir semua nama calon menteri yang diajukan. Dalam seminggu ini, saya dan Bapak Wakil Presiden Sibuk membentuk kabinet, mengangkat menteri dan wakil menteri. Pekerjaan yang sangat berat, ini pekerjaan yang sangat berat. Nama yang masuk lebih dari 300 orang, pada jumlah menterinya hanya 34. Kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah, urusan yang berkaitan dengan suku, urusan yang berkaitan dengan agama. Semuanya, proporsinya harus sesuai, betul. Yang berkaitan dengan partai, yang berkaitan dengan profesional, tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena memang Indonesia adalah Bindika Tunggal Ika. Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang atau yang gembira, karena terwakili di dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang. Dan mungkin juga sebagian di antara yang hadir juga ada yang kecewa. Saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya, karena sekali lagi ruangnya hanya 34. kecewa berikutnya. Terima kasih.